Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Pada kesempatan ini saya ingin mereview Atau ingin membahas kembali tentang Perhitungan Rapsul Pai yang dilakukan di atas kapal Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman Sudah pasti bisa menghitung Rapsul Pai Karena hal ini adalah hal pokok yang wajib diketahui oleh seorang perwiradek atau mualim Terutama mualim satu Yang bertanggung jawab tentang pemuatan Namun tidak bisa dipungkiri Masih ada perwiradek yang belum bisa Tapi itu tidak masalah Kalau mau belajar karena tidak ada waktu Kata terlambat yang penting ada kemauan Pasti ada jalan Namun sebelum masuk ke perhitungan Ada unsur-unsur penting yang wajib diketahui Yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian Yaitu Satu LOA Length Over All Sesuai dengan gambar ini Dari ujung-ujung Panjang kapal secara keseluruhan LBP Length Between Vendicular Artinya Yang diukur dari Length Over Vendicular Ke Length Over Vendicular Terus berikutnya LBM Length Between Mark Artinya Panjang kapal yang dihitung dari Length Over Vendicular Ke Up Drought Mark LBM 202.230 Ini penting Karena ini Nanti akan dipakai Di Koreksi draft depan Sama Koreksi draft belakang Selanjutnya DF DF ini Distance yang diukur dari For Vendicular Ke For Drought Mark Nah ini Adalah unsur penting Yang dihitung Dalam Koreksi draft depan nantinya Terus selanjutnya DA Distance Dari Up Drought Mark Sorry Dari Up Rependicular Ke Up Drought Mark Itu 11.77 Ini Salah satu unsur Nanti akan Dipakai pada saat Menghitung Koreksi draft belakang Selanjutnya Draft Tengah Koreksi draft tengah DM Distance Dari Midship draft mark Yang ini Ke atas ini Ke Draft mark Setelahnya Yaitu Apabila Midship nya 13.6 Sampai 15.1 Kalau dibawahnya Berarti Tidak perlu dikoreksi Atau sama dengan 0 Oke Selanjutnya Teman-teman Saya langsung Masuk Ke perhitungan Yang mana sebelumnya Saya sudah punya data-data Dari draft survey sebelumnya Sebagai contoh Dalam pembahasan ini Karena data-data yang ada saat ini Saat kapal Sebelum muat Atau kapal kosong Yaitu kita Initial draft survey Langsung Masuk Draft depan kiri Dibaca 3.550 Draft depan kanan Dibaca 3.600 3.550 Tambah 3.60 Dibagi 2 Sama dengan 3.575 Adalah Draft depan Rata-rata Oke Lanjut Koleksi Draft depan Draft belakang Kurang draft depan Rata-rata Dibagi LBM Kali DF LBM Dan DF Tadi Saya sudah jelaskan Di sana Dan hasilnya ini Ini ada rumusnya Rumus Jadi bisa dilihat Di situ Rumusnya Lanjut Draft depan Setelah koreksi Artinya Draft depan Rata-rata Dikurangi Koreksi Draft depan Sama dengan 3.542 Lanjut Draft belakang Kiri Baca 6.85 Draft belakang Kanan Dibaca 6.95 6.850 Tambah 6.950 Bagi 2 Sama dengan 6.900 Menjadi Draft belakang Rata-rata Oke Koreksi Draft belakang Koreksi Draft belakang Sama dengan Tadi Draft belakang Rata-rata Kurang draft depan Rata-rata Dibagi LBM Tadi DA Seperti tadi Sudah ada Saya jelaskan Ini lumusnya Bisa dilihat Situ Terus Updraft After Correction Artinya Draft belakang Setelah koreksi 6.900 Ditambah 0.194 Sama dengan 7.094 Menjadi Draft belakang Setelah koreksi Oke Forward And Upward Min Draft Draft rata-rata Artinya Draft depan Setelah koreksi Ditambah Draft belakang Setelah koreksi Dibagi 2 Jadi Draft depan Setelah koreksi Ini Ditambah Draft belakang Setelah koreksi Dibagi 2 Sama dengan Ini Oke Lanjut Midship Draft Poleside Draft tengah Kiri Yang dibaca 5.05 Draft di tengah Kanan 5.35 5.050 Ditambah 5.350 Dibagi 2 Sama dengan Ini Menjadi Draft tengah Rata-rata Oke Koreksi Draft Tengah Saya sudah Jelaskan Tadi Bahwa Untuk Midship Di bawah 13.6 Tidak perlu Dikoreksi Atau 0 Correction Jadi tidak perlu dikoreksi Nanti drop 13.6 ke atas Baru dikoreksi drop tengahnya Oke lanjut Koreksi drop tengah setelah koreksi Berarti drop tengah rata-rata Ditambah Koreksi drop tengah Sama dengan 5.200 Oke lanjut Min of min drop Drop tengah setelah koreksi Ditambah drop rata-rata Pada poin nomor 11 dibagi 2 Artinya drop tengah 5.2 Ditambah 5.318 Dibagi 2 Sama dengan 5.259 Oke lanjut Ke quarter min Drop tengah setelah koreksi Ditambah min of min drop Dibagi 2 Drop tengah setelah koreksi Ini Ditambah min of min Ini Dibagi 2 Sama dengan ini Oke Lanjut Actual trim Atau trim yang sebenarnya Artinya drop belakang Drop belakang ini Setelah koreksi Dikurangi drop depan Setelah koreksi Ini Sama dengan 3.551 Oke Karena quarter min Kita sudah dapatkan Maka kita masuk Di buku Hidrostatic table Namun disini Saya sudah Scan Dan tempel disini Buku hidrostatic table Mengenai drop ini Lanjut kita 5.2195 Oke 5.22 Yang ada Sama 5.23 Yang kita cari 5.2295 Ini sudah ada 5.22 5.23 Selisihnya 0,01 Selisihnya 0,095 Ya kan Displasinya ini 22 29,98 29 29 29 558 36 Ini Selisihnya 60,07 Sehingga Untuk interpolasinya Ini Dibagi ini Dikali selisihnya ini Selisihnya ini Sama dengan ini Hasilnya itu Ditambahkan dengan ini Karena semakin Ketengah ini Semakin kebawah Semakin besar Berarti ini Tambah ini Oke Terus selanjutnya TPC TPC pada Drap 5.22 60,07 60,07 23 60,08 Selisihnya 0,01 Jadi Interpolasi 0,095 Dibagi 0,01 Dikali selisihnya ini Ya kan Hasilnya itu Hasilnya itu Ditambahkan dengan ini Maka dapatlah ini Oke Lanjut ke LCF 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 5.22 Ini 7,71 23 7,70 Selisihnya 0,01 Kita interpolasi 0,095 Dibagi 0,01 Dikali Selisih ini Dikurang Ini Hasilnya kurang ini Maka Kita dapat LCF Drap 5.22 295 Oke Dapatlah ini Oke Lanjut Kita interpolation MTC For different MTC Different MTC Yaitu MTC 1 Dikurang MTC 2 Oke Oke 5 Quarter Min MTC 1 Sama dengan Quarter Min Tambah 0,5 Sama dengan 5.2295 Ditambah 0,5 Sama dengan 5.7295 5.7295 Berapakah MTCnya Nah Kita interpolasi Disini 5.72 5.73 Dan dicari 5.7295 Selisihnya ini Selisihnya ini Selisihnya MTC Ini 0,23 Berarti 0,095 Dibagi 0,01 Dikali Selisih ini Selisih itu Hasilnya Ditambahkan Dengan ini Karena semakin Kesini Semakin Besar Dia menghasilkan Ini Jadi MTC 1 Sama dengan 803 Poin 9085 Lanjut Ke MTC 2 MTC 2 Quarter Min Kurang 0,5 Sama dengan 5.2295 Dikurangi 0,5 Sama dengan 4.7295 4.7295 Itu Berapakah MTCnya Nah Kita interpolasi Disini Oke 472 473 Selisihnya ini Selisihnya ini Sehingga 0,095 Dibagi 0,01 Dikali Selisihnya ini Ya Ditambahkan Hasilnya itu Ditambahkan Dengan ini Maka dapatlah Yang ini Oke Semakin Kesini Semakin besar Berarti Ditambah Hasilnya ini 0,095 Bagian 0,01 Dikali Selisihnya ini Ditambahkan Dengan ini Dapatlah Ini Jadi MTC 2 Adalah 779.935 Different MTC Adalah MTC 1 Kurang MTC 2 Dapatlah ini Lanjut Kita ke Perhitungan berikutnya Oke Displashment Displashment Tadi Di atas Sudah di interpolasi Sudah didapat Ini Sudah ada DPC LCF Sudah ada Semua Kita tinggal Masuk perhitungan Tinggal kasih Pindah yang di atas Tadi Terus Post Correction Rumus daripada Post Correction Adalah Dream x LCF x TPC x 100 Bagi LBP Ini Dream nya Ini LCF nya Ini TPC nya Ini LBP nya Dapatlah ini Oke Second Correction Rumusnya adalah Dream Pangkat 2 Artinya Dream x Dream x Delta NTC x 50 Bagi LBP Jadi Ini Dream nya Dikali 3.551 x 3.551 Dikali Delta NTC nya Dikali Ini Berarti Dikali 50 Itu Rumus Sudah Ketentuan Di bagi LBP Ini LBP nya Terlalu panjang Between Vendicular Oke Dapatlah Ini Displacement Dream Correction Artinya Displacement Displacement Ditambah Dengan Ini Ditambah Dengan Ini Sama Dengan Ini Oke Lanjut Density Of Serpent Artinya Density Di mana Kapal Drop Supply Jadi Di mana Kita Berada Drop Survey Kita Ambil Apa Namanya Sampelnya Air itu Dengan Menggunakan Salinometer Atau Hidrometer Dapatkan 1.020 Ya Density Correction Density Observed Yang Ini Dikurangi Density Allowed Density Allowed Itu 1.025 Berarti 1.020 Dikurangi 1.025 Bagi Density Allowed Artinya 1.020 Dikurangi 1.025 Bagi 1.025 Dikali Displacement Dream Correction Dikali Dengan Displacement Ini Oke Dapatlah Minus 140.803 Terus Displacement Density Correction Artinya Density Dream Correction Ini Density Dream Correction Ini Dikurangi Ditambah Ditambah Ini Sama Dengan Ini Karena Dia Min Kalau Sudah Pasti Min Jadinya 8.723 Poin 9040 Lanjut Reductible Weight Reductible Weight Itu Ya Yang Bisa Digunakan Misalnya Ayat Tawar Sehingga Kena Digunakan Dia Berkurang MFO MDO LO Press Valas Fouter Bisa Dibuang Bisa Disi Jadi Makanya Dikasih Istilah Reductible Weight Ini 482 FO Datanya Diambil Dari CE MDO Datanya Diambil Dari CE LO Datanya Diambil Dari CE Air Tawarnya Datanya Diambil Dari CO Total Datanya Diambil Dari CO Total Daripada Semua Ini Ada 18.235.520 Selanjutnya Net Displashment Displashment Density Correction Ini Dikurangi Total Reluctible Weight Sama Dengan Net Displashment Nah Karena Kita Survei Initial Draft Maka Maka Yang terjadi Adalah Berarti Ini Adalah Net Displashment Atau Dalam Lightship Tambah Konstant Lightship Tambah Konstant Lightship Udah Ketahuan 10.088 Maka Konstant Adalah Sisa Dari Itu Berarti 400an Oke Lanjut Kita Ke Final Draft Final Draft Karena Kita Inisial Tadi Adalah Draft Kapal Kosong Adalah Kapal Kosong Setelah Final Setelah Kita Selasai Muat Kita Survei Otomatis Rap 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 Bertambah Karena Ada Penambahan Pemuatan Oke Ini Dihitung Sepersi Sama Dengan Inisial Persi Sama Cara Itunya Sama Jadi Tidak Ada yang Beda Cara Itunya Sama Cuma Data Datanya Yang Beda Karena Rap Beda Hidrostatic Table Beda yang mana di ada displacement ada TBC, ada LCF dan ada MTC segala macam itu beda karena ada perubahan dan ada penambahan muatan karena kita anggap sama maka kita anggap salah satu saja dan akhirnya dapatlah net displacement 75.988.0585 final net displacement dikurangi inisial net displacement adalah cargo on board 65.499 poin sekian saya bulatkan menjadi 65.500 saya rasa demikian cukup demikian review tentang perhitungan draft survey ini saya buat semoga teman-teman bisa mengerti dan paham apa yang saya maksud tentunya ini jauh dari kesempurnaan sehingga kritikan dari teman-teman yang lebih paham saya terima bagi yang ingin memiliki secara lengkap dengan format Excel-nya teman-teman boleh tulis di kolom komentar nanti akan saya jawab semoga apa yang saya bahas ini bisa bermanfaat dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati